Intro Memang buat si Malakama antara kita mengatasi politik identitas sama pemerintah harus merawat demokrasi dan kebebasan Ini agak susah kita menyandingkan dan memilah milihnya Tapi teman-teman mahasiswa ada yang masih punya keresahan kayaknya Ada yang mau tanya? Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zaki Dari Presiden Universiti Tadi sempat banyak dibahas tentang politik identitas Menurut saya politik identitas itu memang baik Hal yang sangat baik Namun yang sangat dirasakan oleh saya dan mungkin orang-orang di bawah masyarakat Bahwa yang berbeda itu bukan politik identitas Saya dengan teman saya kita saling sebut walaupun kita beda agama, beda ras Tetapi yang sangat disayangkan bahwa adalah perbedaan hukum Dimana selalu saja Islam yang disalahkan dan ada juga beberapa anggota parpol Yang bahkan dari parpol yang sangat nasionalis dan pancasilais Dia mengaku bahwa dia sangat, dia bangga menjadi salah satu anak dari partai yang dilarang di Indonesia Mengapa hal itu bisa terjadi dan dibiarkan? Mengapa selalu Islam yang disalahkan militer Terima kasih Oke thank you teman-teman Ini concern di bawah dulu Saya mau kembang saya kok deh Jawab deh, Anda kan lima tahun jadi deputi komunikasi politik di kantor setelah Presiden Ini makanan Anda nih harusnya Iya Karena Betulkah Islam yang disalahkan, betulkah hukum tidak adil hanya untuk oposisi Betulkah pemerintah hanya tajam kepada orang-orang yang galak saja seperti Bukrahlan dan Bukroki Tidak jadi begini, dalam sistem demokrasi ya, dalam kebebasan berpendapat ini Nah itu memang sering kali terjadi juga bahwa ada unsur-unsur yang kemudian tidak bisa menerima Saya ambil contoh ya, Saudara Roki Ketika misalnya ada perdebatan yang saya lihat ya kemudian tidak bisa menerima Nah ide Saudara Roki Kemudian mengambil jalur hukum Meskipun itu tahu bahwa itu sebetulnya wilayah yang sebetulnya sudah tidak Apa, wilayah perdebatan Nah artinya apa? Itulah yang saya katakan Bahwa ruang di masyarakat dalam korodon demokrasi ini pun Di tengah kebebasan pendapat itu pun Ada Orang per orang Golongan Yang kemudian juga tidak bisa menerima Nah inilah yang menjadi sekarang ini tanggung jawab negara Nah negara menurut saya dalam konteks misalnya Roki Itu sudah benar Karena apa? Sebagai polisi, sebagai instrumen negara Dia tidak menerima kesulahan itu Nah ini saya harapkan juga Roki Di setiap kesempatan tidak mengkapitalisasi Kesalahannya untuk bawa ini negara Tapi justru negara dalam konteks itu Dia melakukan tugasnya dengan baik Saya kira itu ya Oke oke Gini ya Soal kasus saya yang dimaksud dilaporkan ke polisi itu Ya memang yang ngaco itu melaporkan sesuatu yang gak ada deli Jadi bukan karena negara berbaik hati Memang negara tahu bahwa itu bukan deli Jadi dengan sendirinya mau negara intervensi gak intervensi Itu pasti sistemnya bilang Itu tertolak oleh sistem pas itu Karena gak ada algoritmanya tuh Orang berbeda pendapat dijadikan deli Kan itu soalnya Yang saya maksudkan adalah sebetulnya bahwa Dalam sistem demokrasi kebebasan ini Memang ada kelompok Ada orang per orang Yang kadang-kadang gak bisa menerima pendapat Itu yang poinnya kan Itu salah negara atau salah orang? Nah tapi kemudian dalam konteks negara tadi Bahwa negara tidak menggunakan instrumen itu Dan polisi sudah menggunakan tafsir hukumnya Sudah benar gitu loh Ini saya kira yang harus di Anda yang lima tahun ada di luar Merasa negara adil gitu Saya males ngomongin soal Aduh-mengaduh itu lah Itu urusan Ya itu urusan pidanah lah Silahkan orang Lagipula itu kasusnya kan gak jadi Gara-gara gak dapat surat kuasa dari Pak Jokowi Sebetulnya Jadi gak Sesederhana itu gitu Jadi dilikian sendiri gak dipenuhi gitu Oleh itu Oke Bukan itu yang saya mau Ya artinya Pak Jokowi sadar betul bahwa ini bukan wilayah Ya kan Gak dapat tadi kan Gak dapat surat tadi Bukan soal Pak Jokowi Memang hukumnya begitu Polisi memang mengerti hukum Yang melapor yang gak mengerti hukum Udah Tapi poin Poin saya begini deh Kalau kita berbicara Mengenai kebebasan Saya kira memang sulit dibantah Bahwa Berdasarkan Pernyataan-perernyataan para akademisi Kita ambillah biar netral gitu ya Rocky gak netral Rocky berfihak kepada Kepada kebebasan kalau Rocky kan gitu Itu netral Itu nilai betul Para akademisi mengatakan bahwa Memang Indonesia ini Dan saya sudah katakan berkali-kali Sejak mungkin 2018 Berkali mengutip Apa pendapat para akademisi Indonesia ini sekarang berubah menjadi negara Yang disebut sebagai iliberal demokrasi Demokrasi iliberal Artinya apa? Artinya demokrasi yang ditandai oleh adanya pemilu Tetapi tidak Dengan jaminan terhadap hak-hak sipil gitu loh Terhadap hak-hak politik Itu udah penilaian Penilaian banyak orang Dan kalau kita dengarkan dari pernyataan-pernyataan Kawan-kawan di Pemberitaan sekarang ini Memang saya kira ada semacam ketidakpercayaan Ada semacam Ketidaksabaran gitu Terhadap kebebasan gitu Misalnya apa? Coba kasih contoh yang paling konkret Tadi dikatakan kan Pak Komar Dua Tubun Misalnya kata Wah ini Sudah melanggar Pancasila Ya digebuk aja gitu Ya digebuk Tapi digebuk itu Pun Harus Tunduk kepada Apa yang disebut sebagai Perlindungan hak-hak Sipil Hak-hak politik Sebentar Sebentar kan sebelum selesai Sekedar digebuk itu Pasti tidak lewat proses hukum Proses Semua kan lewat proses hukum Tapi kan diproses hukum Membubaran HTI Ya kan Hanya ada secari kertas Keluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Untuk membubarkan itu semua Jadi gak pake Kalau mau misalnya Negara datang dong Oh kak bos Eko tadi bilang Ada Harus ada alarm gitu Ada pelanggaran ini Segala macem Datang dong dengan bukti Di pengadilan Jaksa mengatakan You Organisasi yang melanggar Pancasila Karena ini-ini Segala macem Di pengadilan Hakim lain harus putuskan Sekarang tidak Kesempatan kita di dalam Berdemokrasi Gitu Sebentar Saya selesaikan dulu Nah yang saya mau bilang adalah Ada memang ada ketidaksabaran Ada semacam Jangan-jangan juga kecurigaan Terhadap kebebasan ini Tetapi di atas semua itu Ada kepentingan mengenai Investasi Ada kepentingan mengenai Bagaimana pertumbuhan ekonomi ini Bisa didorong Sehingga gak Terus-terusan berkembang di 5 Bahkan di bawah 5% Investasi Investasi Mesti masuk Karena itu Presiden tidak mau diganggu Intinya stabilitas Jadi kunci Karena itu diperlukan Untuk pembangunan ini Diperlukan semacam stabilitas politik Yang dikelola Dengan cara-cara Yang sebetulnya Mirip dengan Atau Bisa dibilang Otoritarian Sebetulnya Korban stabilitas Apa? Problemnya adalah Nah Ini yang membuat kami berbeda Sebetulnya Mitos bahwa Pembangunan Itu membutuhkan Apa namanya Stabilitas politik Yang dikelola secara otoritarian Bahwa kita harus memilih Apakah ekonomi Atau demokrasi Apakah kebebasan Atau keamanan Itu sudah kita patahkan Gitu loh Oke Dalam 10 tahun Pembangunan ekonomi kita 6% Tetapi sambil merayakan demokrasi Gitu loh Jaman PSB Masukannya Jaman PSB Begitu Gak penting lah Soal PSB-nya Yang saya mau bilang adalah Kita berhasil patahkan mitos itu Gitu loh Nah kok sekarang Tiba-tiba kita merasa Sangat penting nih Untuk bicara mengenai Sementara politik Demi pertumbuhan ekonomi Dengan kata lain Ini sedang bergerak ke belakang Bergerak ke belakang ya Karena pikiran seperti itu Adalah pikiran yang khas Ode baru Oke Terima kasih Oke Sebelum Bang Komerak Kamu jawab Saya minta Data-data Soal indeks demokrasi Dan kebebasan Sipil terutama Yang kami rangkum Dari berbagai media Boleh ditampilkan Atau tidak Oke Dimanakah dia Indeks demokrasi Indonesia Naik 0,28 Kebebasan sipilnya menurun Ini saya bacakan nih Dari BPS Kepala BPS menyebut Angka indeks demokrasi Indonesia Per 2018 Meningkatkan Meningkat sebesar 72,39 poin Sementara 2017 Indeks demokrasi 72,11 poin Jadi meningkat Nah Kepala BPS menjelaskan Untuk mengukur indeks demokrasi Melihat tiga aspek utama Kebebasan sipil Hak politik Dan lembaga demokrasi Untuk aspek kebebasan sipil BPS mencatat Ada penurunan 0,29 poin Dari 2017 Menjadi 78,46 Di tahun 2018 Termasuk juga Aspek hak-hak politik Yang juga menurun Kita next Lihat Mana data berikut LSI paling baru Juga menyebutkan Ketakutan publik Berespresi Naik di era Jokowi Ini juga menjelaskan Bahwa Trend kebebasan sipilnya Terus menurun Kita lihat Berikutnya Ini angka dari Freedom House Beberapa tahun terakhir Tujuh tahun terakhir Angkanya terus Apa namanya Menurun Terutama Bicara mengenai Indeks kebebasan sipil Secara umum Kebebasan Inti demokrasi Mengalami kemunduran Di Indonesia Sejak tujuh tahun lalu Dan belum terlihat Ada tanda-tanda membaik Bang Komar Ya Hasil survei Ini kan juga Kita lihat Dari berbagai sisi Jadi tidak Hanya karena Tindakan Pak Jokowi Tapi juga Pembelahan tadi Juga bisa menyebabkan Orang kebebasan demokrasi Itu dibatasi Ada kelompok keras Yang lunak keras Berhadapan-hadapan Itu juga bagian dari Memperlambatnya Jadi tidak Semua Karena tindakan Pak Jokowi Tadi membubarkan Dan saya mau ingatkan Soal Pembubaran tadi Terhadap HTI Dan seterusnya Itu kan Isu global Yang mengancam ke Indonesia Jadi tidak bisa Kita bawa ke pengadilan Nanti Negara bubar Baru kita Kaget Kan tidak bisa begitu Jadi gubuk dulu Tindakan Itu harus diambil Tindakan cepat Kita semua tahu Masalah HTI Dan segala Dan pergerakan Mau kan seperti Di Surya sana Baru kita bergerak Karena ada contoh-contoh Di berapa negara Di Timur Tengah Yang membuat Sampai hari ini Masalah menjadi besar Siapa yang membiarkan Selama ini Bang? Arab Spring itu Persoalannya Bukan Pertama-tama Ideologi Pak Tapi ada persoalan Injustices Ada persoalan Oke Segala macam Yang berbunuh Kehidupan sehari Masalah itu Ada hubungan Yang paling baru Bang Omar Kita lihat Ini beberapa waktu Terakhir Termasuk Ini menjadi isu Awal di tahun depan Ketika pemerintah Agak ragu-ragu Icuk Bahasa badmintonnya Untuk memberikan Izin baru Kepada front pembela Islam Anda Perspektif Anda gimana? Ini termasuk juga bagian dari Keberdasan Sipil Pemerintah masih mempelajari Soal ada Anggaran dasar Anggaran rumah tangga mereka Apakah benar Disitu dicantumkan Jelas Kalau mereka tidak mengakui Pancasila Kalau di zaman PSB Dua kali di Perpanjir Tiga kali Itu menurut Anda Salah atau benar? Itu penilaian publik ya Saya tidak menilai itu Tapi Karena dibiarkan 10 tahun itu Waktunya saya sampaikan Sekarang terjadi kan Saya agak Emang Izin Izin itu dalam Hukum administrasi Artinya dispensasi Terhadap keadaan yang dilarang Apabila Orang buat organisasi Mesti minta izin Dalam pengertian negara Yang bolehkan Atau tidak bolehkan Artinya Kembali perhukum Di tadi Kebebasan berserikat Dilarang loh di Indonesia Kalau begitu Oke Saya kira bukan izin istilahnya Bukan oke Saya terangkan Fondamen filosofinya ya Supaya kita Rada lurus lah Logikanya Seseorang diberi izin Sebagai exception Dari yang dilarang Dalam demokrasi Semua boleh Kecuali Yang dilarang Sekarang terbalik Semua dilarang Kecuali diberi izin Jadi itu logika yang palsu Yang kedua Soal isi segala macam itu Kalau kita bikin Analisis Yang agak dalam Itu artinya Jangan sekedar HTI Dilarang Kalau pakai teori tadi Global Ketakutan global itu Bikin Guantanamo Di Pulau Seribu Kalau mau Konsisten gitu kan Kenapa gak konsisten Ikut Dan ternyata Guantanamo tuh Banyak juga yang ngaco kan Jadi anda Kalau mau bikin Sesuatu Analogi Jangan tanggung-tanggung Supaya gak gagal Dalam Reasoningnya Yang ketiga Soal kebebasan berpendapat Kemarin kasusnya Saya kasih kasus yang Agak hangat aja Supaya kita bisa Langsung periksa Saya bilang begini Di ILC Pak Jokowi Tidak paham Pancasila tuh Orang marah tuh Kalau saya bilang Pak Jokowi Paham Pancasila Kenapa orang gak marah Padahal dua-duanya Statusnya pendapat gitu kan Sekarang Timbul semacam kesan Hanya pendapat Yang pro-regime Yang disebut Kebebasan berpendapat Oke Padahal Terutama Masih Saya kasih kuliah dasar Konsep logika ya Ya butik jangan tersesat Supaya gak tersesat Seseorang bebas Kalau di depannya Ada dua pilihan Mau pilih yang A atau B Positif atau negatif Kalau saya bilang Pak Jokowi Paham Pancasila Beban pembuktiannya Di saya Saya mesti buktikan Beliau paham Pancasila Dan saya anggap Berat bagi saya Membuktikan beliau Paham Pancasila Maka ada pilihan Laku kedua Pak Jokowi Tidak paham Pancasila Bagi saya Lebih mudah Membuktikan itu Oke Karena itu Saya pilih itu Dua-duanya pendapat Saya memilih Yang bisa saya buktikan Oke Dalam konteks Kebebasan berpendapat Problemnya di? Ya ini tadi Saya hanya bebas Kalau ada dua pendapat Maka saya pilih Yang bisa saya buktikan Karena dalam kebebasan berpendapat Yang penting Argumen Anda Bisa Anda buktikan Apa enggak? Bukan cara Anda Sopan apa enggak Sopan Negara sudah cukup dewasa Belum dalam mengelola itu Bung Roky? Negara itu kekanakan-kanakan Oke Bang Komar Terakhir sebelum kita Nanti ke Masa Eko Dan kita break Kita ada topik lain Dimana Anda lihatnya? Bung Roky Logikanya bagus Tapi logik yang bagus itu Harus ditanam Di juga di negara Yang masyarakatnya juga Alam Pikirannya juga bagus Kalau tidak Pikiran bagus untuk dia sendiri Bukan untuk publikan Oke Saya lagi investasi pikiran bagus Justru Oke Yang terakhir Jadi intinya FPI diperbolehkan untuk lanjut Atau enggak? Menurut pendapatannya? Itu urusan pemerintah Lagi mempelajari dokumen Oke Yang urusan Komerian Wattubun Dan juga PD Perjuangan adalah Apakah aman dengan konstitusi dan GBHN Perlu sekali Tahun 2020 Kita lihat Dalam konstitusi baru kita Kita akan bahas itu saja Terima kasih